Ini adalah beberapa produk dari perusahaan ini Yap, Sido muncul Nah ini catatan lini bisnisnya berdasarkan laporan keuangan 2022 Dimana herbal dan suplemen berkontribusi 67% Lalu makanan minuman 29% dan farmasi 4% Bagaimana kontribusi 3 lini bisnis ini di 2023? Karena secara net profit ternyata hasilnya tahun 2023 ini kembali labanya mengalami penurunan Apa yang membuat penurunan akan saya ulas di video kali ini tentang laporan keuangan dari Sido muncul 2023 Oke, cek this out Saya take video ini di tanggal 18 Maret 2024 Sido muncul kondisinya saat saya take jam 9.46 ini berada di harga 610 610 PINya itu ada di 18 Kalau kita lihat Sido Ini secara historical Fundamentalnya Nah ini ya sejak 2017 Revenuenya itu paling tinggi berada di 2021 Omsetnya di 4 triliun Nah 2022 turun ke 3,8 Dan 2023 ini turun lagi ke 3,5 triliun Itu ya Kalau kita cek disini juga ada Financial Nah ini ya Kita annual Nah ini bisa kita lihat Sejak 2012 bahkan total pendapatannya Dan bisa dikatakan memang 2021 itu paling gede ya 4 triliun ya 4 triliun Dan Bagaimana teman-teman bisa perhatikan disini Secara beban penjualan Itu perusahaan selalu stabil lah ya Paling tidak ada 2 triliun Paling tinggi 1,7 Itu terjadi di 2021 Nah ini yang Kalau dilihat ya 2022 ke 2023 Ini secara omset ini terus turun Ya Yang membuat net profitnya juga mengalami penurunan gitu Nah 2021 EPSnya 42 Lalu 2022 di 36 Dan sekarang di 3169 Gitu Terus mengalami penurunan Nah ini apa yang membuat itu Nah penurunan itu akan saya ulas di video kali ini Tentang laporan keuangannya Oke Si Hidu Nah ini laporan keuangan dari Sido muncul Ya Ini salah satu perusahaan yang bisa dikatakan tidak punya hutang lah ya Saya mengatakan seperti itu Kita cek aja langsung di kasnya Asetnya Liabilitasnya Ekuitasnya Seperti apa Asetnya turun tipis Ya ini dalam juta 3,8 T Berarti asetnya total Dimana kasnya ini turun 800 M Dan ini liabilitasnya Tidak ada liabilitas berbunga bahkan Liabilitasnya bahkan totalnya 504 Ini bisa di cover dengan kasnya doang 300 Masih sisa lagi 300 Jadi ini secara kesehatan perusahaan Sangatlah sehat Sangat sehat banget Terus Nah ini Dia punya saldo labo yang belum ditentukan penggunanya 900 M 900 M Nah ini terlihat ya disini ya Penjualannya aja udah turun ya dibandingkan tahun lalu Beban pokok penjualan juga turun Nah disini laba brutonya ini turun Turunnya lumayan juga lah Terus kalau kita lihat pendapatan lain-lain Dan selanjutnya Nah ini Penghasilan keuangan juga naik tipis Kalau kita cek Terlihat disini ya Perusahaan berat ya Untuk berada di Apa ya Revenue di atas 4 triliun Kalau kita cek di penjualan Di note 22 Kalau gak salah Ya ini kita scroll ke bawah Labilitas Equitas Nah ini penjualan Kalau tadi Yang di depan Di opening itu kan 2022 Nah sekarang jambu herbal ini Udah turun ke 2,3 T Omsetnya Totalnya itu 3,5 Nah ini 2348203 Bagi 3565930 Nah porsinya 66% Turun ya Turun dan Makanan dan minuman yang mengalami kenaikan Tapi tipis banget Ya Kenaikannya hanya senilai Ya 13M 13M ini gak ada 1% Kalau gak salah Oh 1,19 Tipis banget Farmasi mengalami penurunan lagi Gitu Itu sih yang membuat ya Ini Makin turun ya Secara Apakah ini sudah Bisa dikatakan Mecher Nah ini pertanyaannya ya Tinggal pintar-pintarnya Perusahaan Haru uang kasnya sih Kalau saya melihat Seperti itu sih Karena buat dapat Keuntungan yang lain Karena secara Revenue ini Sudah berat Untuk berada di atas 4 triliun Ya kita cek tadi ya Nah kalau kita Tarik lagi Ke belakang Ke atas lah ya Maksudnya Ke atas Arus kasnya Kita cek arus kasnya Perusahaan Perusahaan Aktivitas operasi Ya tetap bertumbuh Bayar pemasok Juga 1,1 Ya kecil Kecil banget Jadi Dari sini kita tahu ya Bahwa bisnis yang berkaitan Dengan minuman-minuman Herbal ini Ya murah lah ya Tapi revenue nya Gede Gede banget Nah bahkan Kalau kita cek Berdasarkan Beban pokok Penjualan ini Gak ada setengahnya ya Gede setengahnya ini 1,5,4,7,2,3,5 Dibagi 3,5,6,5,9,3,0 Nah 43% Beban pokok Penjualannya Kecil sih termasuk Dan oke lah Oke Terus Aktivitas investasi Mereka hanya keluar 46M aja Nah ini Pertanyaannya kan itu tadi Apakah ini sudah mature Pembayaran Dividend kas Nah ini Terus melakukan rutin Dividend Dah itu aja Dan Beberapa hal Yang bisa dilihat Apakah perusahaan Sudah mature Apa enggak Itu dari besarnya Dividend yang dibagikan Nah ini kita cek juga Si IDO ini Historicalnya Bagi dividend Berapa sih DPRnya Kalau tahun lalu Dia bagi dividend Dua kali Kalau gak salah Yap April dan November Yaitu nominalnya 23 Ditambah 13,5 Nah 36,5 EPS tahun lalu Itu 36,82 Hampir 100% Tahun ini Itu Dia sudah 12,6 EPSnya 3,169 1,69 Kurangnya 12,6 Ya 19,09 Ya let's say 15 Dapat lah 15 Per lembar Tahun ini Nanti Waktu RUPS Kalau 15 Dibagi dengan harga Sekarang 6,10 Ya hanya 2% Emang kecil Gak usah berharap Banyak untuk Perusahaan-perusahaan Yang sektor Kan semergut Gini Pasti kecil ya Farmasi kan semergut Pasti kebanyakan Kecil-kecil Secara dividend Yang jadi pertanyaan Yaitu tadi Apakah ini memang Perusahaannya sudah Mature Sudah mentok Disitu-situ aja Itu sih pertanyaannya Secara profile Perusahaan Ya Ini Apa Anak-anak Perusahaannya Yaitu ada di Nigeria Perdagangan Muncul Nigeria Limited Lalu ada Farmasi Berliko Mulia Farma Terus Di Semarang Juga ada Semarang Herbal Induk Plan Ya Ekstraksi Herbal Sama PT Muncul Mekar Ini juga di Semarang Ini Ini Susunannya Dan Ya saya mengatakannya Itu tadi Apakah ini sudah Mature Nah itu bisa kembali lagi Ke Preferensi Masing-masing Cuman Kalau Untuk Sobisnis Agak Berat Untuk perusahaan Ini Untuk dapat 4 Trillion Nah untuk Sidonya Sediri Secara Teknikal Itu Kalau kita Cek Ya disini Dia kondisinya Lagi Konsol Untuk bikin Base lagi Cuman Kalau base Ini jebol Ya Double top tip Kecil Di 600 Sudah itu Aja sih Ini konsol Disini Ini menarik Kalau dia Berhasil Off Lagi Ini sempat Ada akumulasi Sejak 15 Feb Kita lihat Ya sejak 15 Feb Oh ternyata Netral Oleh YU Average nya Di bawah 600 ZP Dan AZ Gak terlalu Gak terlalu Besar Gak terlalu besar juga Jadi Netral Kalau saya Melihat Secara Broker Summary Cuman Sisi positifnya Sido Ya itu Tadi Perusahaan Bisa dikatakan Zero Liability Nah itu Kecil Banget Hutangnya Sisi positifnya Tantangannya Itu tadi Apakah ini Perusahaan sudah Mature That's why Ada Dua hal Satu Revenue Gak bisa Growth 4T Susah banget Capai 4T Yang kedua juga Secara Dividend Mereka Membagikan Rutin Dan besar Hampir 100% Dari Labanya Dan perusahaan Kita lihat Dari arus Kas Arus Kas Pendanaan Jarang banget Melakukan Aksi Yang masif Entah itu Pembelian Aset Tetap Atau yang lainnya Yang berkaitan Dengan Investasi Itu sih Yang membuat Menurut saya Ini perusahaan Sudah Major Sudah Segini-segini Jadi Harga 600 Menurut saya Kemahalan Kalau Bisa Dibawa 400 Oke Banget Untuk Perusahaan Ini Cuman Kembali Lagi Ke Preferensi Masing-masing Jadi Itu Yang bisa Saya Share Tentang Sido Menurut saya Ini perusahaan Sudah Major Dan Tantangannya Itu Tadi Next Bisa Gak Perusahaan Ini Bisa Grute Di Atas 4T 4T Bukan Karena Kenaikan Inflasi Bukan Karena Kenaikan Harga Lebih Ke Emang Dia Secara Segmen Bisnisnya Mulai Menyebar Lagi Entah Itu Export Atau Makin Grute Lagi Untuk Mengalahkan Kompetitornya Oke Itu Yang Bisa Saya Bahas Di Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bapak Ibu Dan Teman Teman Sehat Selalu Dan Yang Berpuasa Selalu Diberikan Keberkahan Amin Dan Sampai Jumpa Bye